Intro Teman-teman tau pengamat intelijen yang beberapa waktu lalu sempat viral gara-gara statementnya ciri-ciri radikal? Oke, jadi beberapa waktu lalu aku sempat bertemu dengan beliau, sebenarnya udah agak lama, tetapi aku baru bisa pause hari ini. Dan ini adalah foto pertemuanku dengan beliau waktu itu, sebenarnya aku ingin buat video langsung dengan beliau, tetapi karena tempatnya itu bising dan waktunya terbatas, jadi aku tidak bisa membuat langsung dengan beliau. Sebelumnya aku ingin apresiasi beliau, kenapa? Karena di tengah polemik yang memanas di mana narasinya beliau itu melahirkan pro dan kontra, beliau mendatangi orang-orang yang kontra dengan beliau, salah satunya MUI dan salah satunya aku pribadi. Tentu itu adalah upaya sederhana dari beliau untuk berusaha tabayun kepada orang-orang yang kontra dengan narasi-narasi beliau. Dan sama seperti beliau tabayun kepada MUI dan tempat-tempat lain, Kepada aku juga beliau menyampaikan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan di beberapa portal berita itu adalah potongan narasi beliau. Sehingga berita itu melahirkan polemik dan bola liar di kalangan masyarakat. Beliau juga menyampaikan bahwa narasi fullnya itu ada di media medkom, jadi kalau misalkan teman-teman mau baca itu bisa dilihat di medkom, jangan di portal-portal berita lain. Beliau juga menyampaikan bahwa beliau tidak pernah mengatakan bahwa bahasa Arab itu merupakan bahasa teroris, bahkan beliau juga mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan merupakan buah wujud dari beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ada beberapa sekolah yang tidak mau memasang foto presiden dan wallpress, bahkan tidak mau menghormat kepada sang saka, kata beliau. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa apa yang terjadi kepada beliau hari-hari ini, kayak pemotongan statement, pemotongan narasi, itu bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kepada aku mungkin. Mungkin di kemudian juga akan ada yang memotong statementku, lalu itu menjadi polemik di kalangan masyarakat dan bola liar seperti ini. Karena itu aku sering banget kepada teman-teman ketika live atau di kolom komentar yang nanya referensi tahu berita dari mana, aku selalu bilang cari di portal-portal berita yang memang kredibel, yang memang jarang menyebarkan hoax dan sebagainya. Karena pasti akan selalu ada oknum-oknum yang akan memanfaatkan satu narasi untuk kepentingan pribadinya, atau misalkan agar menciptakan polemik di kalangan masyarakat, itu pasti ada. Dan yang terakhir, beliau juga mengamanahkan kepada aku untuk menyampaikan permohonan maaf beliau kepada seluruh masyarakat Indonesia, jika memang statement beliau yang dipotong itu menjadi viral dan menjadi bola liar di kalangan masyarakat. Dan beliau juga mengatakan bahwa beliau berharap hal-hal seperti ini tidak terulang di kemudian, dan itu menjadi pelajaran bagi beliau, bagi kita semua terutama, bahwa ternyata hal-hal seperti ini bisa terjadi kapanpun dan kepada siapapun. Jadi mulai sekarang kita harus pandai banget memilih portal-portal berita yang memang kredibel dan bisa dipercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!